Hingga saat ini 25 kantor Lurah di Kota Pekanbaru masih menumpang di sejumlah rumah warga. Pasalnya Pemko Pekanbaru belum melakukan pembahasan bersama pihak DPRD terkait APBD Perubahan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru John Romi Sinaga meminta Pemko segera melakukan koordinasi ke pihak tekait agar perencanaan pembangunan kantor Lurah tersebut dapat direalisasikan melalui APBD perubahan. Sebab kantor tersebut merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru ini juga, kita memang depisit anggaran, tetapi kita tidak hanya bisa mengucapkan saja, melihat saja, mendengar saja, tetapi apa upaya kita untuk menumbuhkan PAD Kota Pekanbaru ini, ini yang perlu kita upayakan sekarang. Politisi Partai PDI Perjuangan ini berharap dengan segala keterbatasan anggaran, Pemko melakukan pembangunan kantor tersebut sesuai aturan yang ada. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan. Terima kasih.